Intro Di sebuah pelayaran kapal dalam badai, dilemparkanlah sebuah patung ke dalam laut. Intro Di beberapa tahun setelahnya, si Haye, seorang gadis remaja, menerima sebuah paket yang berisi kaset rekaman. Di paket tersebut, tertera dari kantor pos masa depan. Karena suatu hal dari paket tersebut, si Haye pergi ke suatu tempat dengan menaiki kereta. Di dalam kereta tersebut, juga ada Keda, seorang lelaki paruh bayi di dalamnya. Sambil duduk dalam kereta, Keda teringat akan memori saat masa tahun 1997 silam. Saat itu, Keda bersama temannya bernama Sulang, sedang mengintip kegiatan si Haye, teman sekolahnya. Dimanapun ada si Haye, Keda selalu mengikutinya. Suatu saat, Keda dan Sulang tengah beradu pukul dalam kelas. Hal tersebut ditengarai karena Sulang mengejek ibu Keda. Hal itu menyebabkan mereka berdua dipanggil oleh pihak sekolah. Dan Keda dihukum dengan berdiri di lapangan, karena telah membuat temannya itu bapak belur. Saat itu, cuaca panas melanda kota mereka. Sehingga, menyebabkan Keda pingsan di lapangan karena panas yang berlebih. Si Haye yang melihat hal tersebut menjadi khawatir. Beruntungnya, Keda langsung mendapat perawatan dalam ruang UKS sekolah. Malam harinya, si Haye bertemu Keda, karena si Haye diberi perintah untuk membangunkan Keda di UKS. Mereka berdua pun pulang bersama-sama dengan menaiki sepeda berdamingan. Kesokan harinya, sekolah memberitahukan bahwa murid-murid diliburkan selama tiga hari. Hal tersebut dikarenakan cuaca panas yang tengah melanda di tempat mereka. Dalam masa liburan tersebut, Keda dan teman-temannya memilih berlibur di tempat kolam renang tempat si Haye berlatih. Saat sedang bersantai, Keda tiba-tiba diceburkan oleh teman-temannya ke dalam kolam renang. Keda saat itu ternyata tak bisa berenang. Menyadari hal itu, si Haye langsung menolong Keda yang tengah tenggelam. Setelah tersadar, Keda dan si Haye bercanda bersama dan mengajari Keda untuk mengeluarkan air dalam telinganya. Keda pun berterima kasih pada si Haye, lalu pergi dengan tergesa-gesa hingga tanpa sengaja meninggalkan buku catatannya. Masa liburan pun usai. Si Haye dan Keda masuk sekolah seperti biasanya. Hari itu adalah saat pembagian nilai ujian mereka. Ternyata, sulang yang mendapat nilai terjelek di kelas tak masuk sekolah kala itu. Keda dan si Haye pun mengantarkan hasil ujian sulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, si Haye mengembalikan buku catatan milik Keda. Si Haye kala itu terkesima dengan tulisan milik Keda dalam buku tersebut. Si Haye pun memberitahu Keda agar dia mengirim tulisannya itu dalam sebuah acara radio, di mana jika beruntung, Keda bisa memenangkan sebuah hadiah berupa walkman. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di rumah sulang. Sulang pun ternyata tak berada di rumah. Ibu sulang mengira bahwa anaknya pergi bersama para berandalan, karena terakhir ia bertemu sulang wajahnya tengah babak belur. Mendengar hal tersebut, Keda menjadi salah tingkah. Dan juga ia tak jadi memberikan hasil tes milik sulang. Saat itu, adik kecil sulang memberitahu di mana sulang berada. Keda bersama si Haye pun bergegas ke tempat tersebut untuk menemui sulang. Di sana sulang dikejar-kejar oleh segerombolan berandalan dan diajar habis-habisan. Bahkan, Keda yang saat itu membantu sulang ikut babak belur oleh gerombolan berandalan itu. Akhirnya, dengan bantuan si Haye, mereka bertiga bisa berlari meloloskan diri sampai di sebuah dermaga. Saat itu sulang meminta maaf kepada Keda karena berkata buruk tentang ibu Keda, sehingga menyebabkan mereka berkelahi di kelas hingga babak belur. Hari itu, mereka bertiga berjengkrama akrab dan menjadi sahabat karib. Beberapa hari setelah itu, si Haye mendengarkan sebuah acara di radio, di mana tulisan Keda di bukunya kemarin kini dibacakan di acara radio tersebut. Si Haye yang awalnya tersenyum mendengar tulisan Keda, kini menjadi muram. Hal tersebut dikarenakan Keda telah berbohong dengan mengaku sebagai penderita kanker darah untuk mendapatkan hadiah Walkman yang dia incar. Keesokan harinya, Keda memamerkan Walkman tersebut. Akan tetapi, si Haye tak menghiraukannya. Keda pun merasa bersalah dan ia menghukum dirinya dengan berdiri di lapangan seperti kemarin. Si Haye pun akhirnya luluh dan memberinya sebuah rekaman dalam sebuah kaset pita. Mereka berdua saling bertukar pesan lewat kaset pita tersebut. Dan mereka menjadi semakin dekat. Karena hati Keda ingin lebih dekat dengan si Haye, ia memutuskan untuk berlatih renang seperti si Haye. Saat menjalani pelatihan, Keda bertemu dengan seseorang bernama Li Fu Seng. Ia adalah seorang pemilik kantor pos masa depan. Di mana kantor tersebut mengirimkan barang atau apapun kepada seseorang di masa depan nanti. Dan dia juga menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal, dia tak akan benar-benar hilang. Dia akan berada di suatu tempat bernama Pusat Dunia atau Center of the World. Si Haye mempunyai seorang ayah yang telah menghilang entah kemana. Ayah si Haye menghilang setelah perceraian dengan ibu si Haye. Di setiap hari ulang tahunnya, si Haye memohon agar bisa bersama dengan ayahnya saat hari ulang tahunnya. Si Haye kala itu bersama Keda di atas sebuah mercusuar. Dia bercerita bahwa di depan laut sana ada dirinya yang lain, yaitu sebuah patur si Haye yang dibuang oleh ayahnya di sana. Karena kapal yang ditumpangi ayah si Haye terhantam badai dan harus mengurangi beban agar bisa selamat. Suatu hari, si Haye dan Keda berencana menemui ayah si Haye yang berada di Beijing. Dengan dibantu oleh teman-temannya, si Haye mendapat izin dari ibunya. Sesampainya di Beijing, si Haye mendapati ayahnya yang tengah bahagia dengan keluarga barunya. Hati si Haye pun remuk reda melihat air tersebut karena kasih sayang sosok seorang ayah yang diharapkan telah berpindah hati. Si Haye dan Keda pun akhirnya memilih menginap di vila milik sulang karena uang mereka tak cukup untuk mereka pulang. Kenangan Keda kembali berputar saat dahulu si Haye mengeluarkan darah dari hidungnya. Si Haye pun dirawat di sebuah rumah sakit selama beberapa hari. Di saat itu, Keda yang tengah menjengguk si Haye merasa hancur kalau melihat ibu si Haye menangis dan menjelaskan bahwa anaknya tersebut menderita kanker darah. Keda merasa sangat bersalah karena dia telah bercanda menggunakan penyakit yang ternyata diderita kekasihnya tersebut. Suatu hari, saat dalam masa perawatan si Haye yang berada di rumah sakit pun sedikit merasa gembira karena ayah yang dicintainya datang menjenguk dirinya. Saat di rumah sakit itu, si Haye menemukan sesuatu yang sangat mengherankan. Dia memberitahukan kepada Keda bahwa ada anak bernama si Haye yang juga menderita kanker darah di rumah sakit itu. Penyakit si Haye semakin lama semakin parah. Hal itu membuat si Haye meminta permintaan terakhir kepada Keda. Dia ingin melihat dirinya yang lain di dalam laut. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Keda membawa si Haye dengan kapal untuk bisa sampai ke sana. Si Haye kala itu tak dapat bertahan lebih lama. Dia merasa lelah sekali dan berkata kepada Keda bahwa jika dia pergi, maka jiwanya akan selalu bersama dengan Keda. Kemudian, si Haye menghempuskan nafas terakhirnya di atas laut sebelum dia melihat dirinya yang satu lagi di dalam laut. Sepeninggal si Haye, Keda menjadi sangat sedih. Oleh Liefu Seng, Keda mendapat sedikit pencerahan dengan mendengar kaset pemberian si Haye pada umur 27 tahun nantinya. Liefu Seng pun mewariskan kantor pos masa depan tersebut kepada Nonasun. Ia adalah anak dari kekasihnya saat masih muda dan dia terpilih karena Liefu Seng sangat mencintai ibu Nonasun. Tak selang berapa lama, si Haye yang ada di awal film tadi datang menemui Nonasun. Ternyata, dulunya si Haye kecil pernah dirawat di rumah sakit yang sama dengan si Haye besar kala itu. Hal tersebut diperjelas dengan pertanyaan Nonasun, sang pewaris kantor pos masa depan. Ternyata, si Haye itu adalah si Haye kecil yang bersama Nonasun saat ini. Si Haye kecil diberi sesuatu oleh si Haye lewat kantor pos masa depan. Di mana, dia akan menghargai jika mendengarkan keset pemberian si Haye tersebut. Dan ternyata, dia telah diberi sebuah anugerah berupa donor mata dari si Haye karena penglihatannya rusak akibat operasi transplantasi tulang belakang. Kenangan cerita itu pun hilang sejenak. Keda saat ini melihat sulang di tepi pantai yang ia tuju. Mereka bertemu dan bernasad dia sejenak. Lalu, Keda berkata bahwa ia ingin bertemu si Haye yang ada di dalam laut sana. Setelah mengembara dalam memorinya tersebut, Keda dengan ditemani sulang menuju ke tengah laut tempat patung si Haye dilemparkan. Keda menyelam ke dasar laut tanpa rasa takut. Namun, tiba-tiba saja, Keda terlempas oleh arus laut dan harus melepas tabung oksigennya untuk bisa menemui si Haye di dalam laut. Tanpa pikir panjang, Keda langsung menuju patung si Haye tanpa oksigen dan bertemu si Haye di center of the world. Di sana, si Haye berujar bahwa dia akan menunggu Keda lebih lama lagi dan dia menyuruh Keda untuk menikmati sisa hidupnya di dunia. Dengan tersenyum, Keda tersadar dan kembali ke daratan bersama sulang. Di daratan itulah telah menanti si Haye kecil. Namun, kisah ini berakhir seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!